Halo Ibu Diana dan teman-teman sekalian Perkenalkan, saya Fenerza Aliza Dewi Dengan NIM 2171-650-106 Saat ini, saya akan membacakan ringkasan buku Dari Raden Suorso yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Langsung saja ya, kita mulai Bagian 1, Pengertian tentang Pengantar Ilmu Hukum Bab 1, Pengertian tentang Pengantar Ilmu Hukum Pengertian dari segi ilmu hukum menurut beberapa pakar A. Cross menuliskan ilmu hukum sebagai segala pengetahuan hukum Yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya B. Perpustakaan hukum mengenal ilmu hukum dengan nama jurisprudence Yang berasal dari kata jus dan juris, yang berarti hukum atau hak Sedangkan prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian Jurjon berpendapat bahwa ilmu hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan Yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum D. Purnani Purbacaraka dan Surjono Sukanto Dalam buku Perihal Kaidah Hukum pada tahun 1982 Halaman 10 Menuliskan ilmu hukum mencakup beberapa kaidah Yakini Normis Wissensauf Atau Solen Wissensauf Ilmu yang menalahah hukum sebagai kaidah Atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistem hukum Ilmu pengertian Pengertian-pengertian pokok dalam hukum Misalnya subjek hukum Hak dan kewajiban peristiwa hukum Hubungan hukum dan objek hukum Lalu ada ilmu tentang kenyataan Atau touch-sasson Wissensauf Atau saint Wissensauf Lebih menyorok hukum sebagai perilaku sikap tindakan Yang mencapup sosiologi hukum Antropologi hukum, psikologi hukum Pertandingan hukum dan sejala hukum Lalu ilmu hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan Inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting Dari hukum serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan Yang objeknya adalah hukum Dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam bentuk dan manifestasinya Ilmu hukum sebagai ilmu kaedah Ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Bab 2 Sejarah singkat pengantar ilmu hukum Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja Mempunyai sejarahnya sendiri Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda Istilah ini dipakai pada tahun 1920 yang dimasukkan dalam Hogger on the Witch's Web Inlanding to the Risenstaff ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopedie The Risenstaff Yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda Di Indonesia sendiri Inlanding to the Risenstaff telah dikenal sejak tahun 1924 Dengan didirikannya Risenstaff School Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta Yang mana ilmu hukum dimasukkan ke dalam kurikulumnya Pengantar ilmu hukum mulai dipergunakan untuk pertama kalinya Di Perguruan Tinggi atau Universitas Gajah Mada Yang berdiri pada 3 Maret 1946 Bab 3 Menjelaskan tentang peran dan fungsi pengantar ilmu hukum Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum meliputi A. Memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum B. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting Dari pada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum C. Memperkenalkan ilmu hukum, pengetahuan yang mempelajari selat beluk daripada hukum Dalam segala bentuk dan manifestasinya D. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum Tanpa memahami pengantar ilmu hukum, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik Tentang berbagai cabang ilmu hukum Lalu yang E. Terakhir Mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan Ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan Bab 4. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya Sebagai suatu mata pelajaran yang sudah termasuk dalam kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya Lalu bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum sebagai mata pelajaran dasar memerlukan metode pendekatan sendiri Seperti berikut Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari sergi ilmiahnya Serta sentral dan universal Yang ketiga Dengan menggambungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara Dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu Saling isi-mengisi dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap Seperti yang ditulis oleh Vidi Vlog pada tahun 1925 Lalu yang keempat Dari segi lain Belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik Karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik Dan tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya Seperti pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya Itu adalah menurut A. Sanusi pada tahun 1977 Di halaman 4 dalam bukunya Lalu bab 6 Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum Lalu di dalam buku ini juga dijelaskan tentang hakikat daripada pengantar ilmu hukum itu Pada bab 7 Dari uraian di muka dengan singkat dapat dikatakan bahwa Pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan Bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum Lalu yang kedua Sebagai suatu mata pelajaran Pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar Pengertian arti Permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum Lalu yang ketiga Pengantar ilmu hukum memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri Lalu yang keempat Karena pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar Maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum Harus menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu Lalu pada bab 8 Membahas mengenai ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum Ada hukum sebagai objek ilmu hukum Lalu ilmu hukum sebagai norma hukum Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Lalu bagian 2 Hukum sebagai objek ilmu hukum Menjelaskan pengertian tentang hukum Lalu pada bab 9 Menjelaskan tentang pengertian hukum Arti hukum dari segi etimologi Yakni kata hukum berasal dari bahasa Arab Dan merupakan bentuk tunggal Kata jamaknya adalah Al-Kas Yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Selain itu, reich berasal dari rektum Bahasa latin Yang memiliki arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan Ada pula kata ius dari bahasa latin Berarti hukum Berasal dari bahasa latin Lubere Artinya mengatur atau memerintah Lalu ada dari Lex Dari bahasa latin yang berasa dari Lesere Lesere artinya ialah mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ialah wibawa atau otoritas Sehingga menurut Lex Hukum sangat erat hubungannya dengan perintah atau wibawa Ada pula definisi dari Kantor Wich Yang dalam bukunya berjudul The Definition of Law Menyatakan bahwa Law is a body of social rule Prescribing external conduct And considered justiciable Lalu ada pula definisi dari Kantor Wich Dalam bukunya yang berjudul The Definition of Law Yang menuliskan bahwa Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial Yang mewajibkan perbuatan lahir Yang mempunyai sifat keadilan Serta dapat dibenarkan Selain itu Dr. E. Utrecht SH Dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia Mendefiniskan bahwa Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hukum Tata tertib suatu masyarakat Dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan Lalu fungsi dari hukum adalah Untuk menertibkan Dan mengatur pergaulan dalam masyarakat Serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul Dalam perkembangannya Fungsi hukum sebagai alat pengatur Tata tertib hubungan masyarakat Sebagai sarana untuk Mewujudkan keadilan sosial Lahir dan batin Sebagai sarana penggerap pembangunan Dan sebagai fungsi kritik Tujuan dari hukum menurut Prof. M. R. D. R. L. J. Appeldor Adalah mengatur tata tertib Dalam masyarakat secara damai dan adil Selain itu Prof. M. R. J. Fankan Berpendapat bahwa Hukum bertujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia Supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat digambu Lalu pada bagian tiga Ilmu hukum sebagai ilmu kaedah Kaedah sosial yang mengatur tingkat laku manusia Di dalam masyarakat ada bermacam-macam Yang secara berurutan adalah Kaedah susila Kaedah kesopanan Kaedah agama Atau kaedah kepercayaan Dan yang terakhir ada kaedah hukum Pada bagian empat Menjelaskan ilmu hukum sebagai ilmu pengertian Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum Berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum Atau siapa yang mempunyai hak Dan cakap untuk bertindak dalam hukum Yang menjadi subjek hukum adalah manusia Atau orang atau person Sedangkan objek dari ilmu hukum adalah Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum Manusia atau badan hukum Dan yang dapat menjadi pokok permasalahan Dan kepentingan bagi para subjek hukum Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum Biasanya objek hukum itu adalah benda atau zak Dalam buku ini juga menuliskan bahwa Masyarakat hukum merupakan sekelompok orang yang hidup Dalam suatu wilayah tertentu di mana Di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan Yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok Dalam pergaulan hidup mereka Ada juga faktor pendolong dalam bermasyarakat Yaitu Pertama ada kebutuhan biologis Kedua persamaan nasib Ketiga persamaan kepentingan Keempat persamaan ideologi Dan yang terakhir persamaan tujuan Lalu pada bagian lima Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Yang pertama Antropologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan Yang mempelajari pola-pola sengketa Dan penyelesaian Pada masyarakat-masyarakat sederhana Maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan Yang kedua Suatu cabang ilmu pengetahuan Yang secara empiris dan analistis Mempelajari hubungan timbal balik Antara hukum sebagai gejala sosial Dengan gejala-gejala sosial lainnya Lalu yang ketiga Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan Yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan manusia Lalu yang keempat Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum Yang mempelajari perkembangan dari asal-usul sistem hukum Dalam suatu masyarakat tertentu Dan membandingkan antar hukum Yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu Sejarah hukum ini terutama berkaitan dengan bangkitnya suatu pemikiran Dalam hukum yang dipelopori oleh Safiqni Selanjutnya juga dijelaskan mengenai perbandingan hukum Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda Jika dilihat dari sejarahnya Kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu sudah dipergunakan orang Tetapi baru secara insidental Saat ini negara-negara dunia saling bergantung dan saling membutuhkan hubungan yang erat Perbandingan hukum lebih diperlukan karena beberapa hal Pertama, dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya Lalu yang kedua, dengan saling mengetahui hukumnya Sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari Lalu fungsi dari perbandingan hukum ada tiga macam Yang pertama, perbandingan teoritis daripada perbandingan hukum Fungsi praktis daripada perbandingan hukum Dan yang terakhir, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum Lalu manfaat daripada perbandingan hukum Ada enam Yang pertama, manfaat ilmiah Yang kedua, manfaat praktis A. Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional B. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum C. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri Lalu yang D. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPI atau hukum perdata internasional Lalu yang ketiga, manfaat bagi unifikasi hukum Yang keempat, manfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa Yang kelima, manfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri Lalu yang keenam, terakhir, manfaat bagi pelaksanaan HPI atau hukum perdata internasional Sekian pemamparan dari saya Maaf bila ada salah-salah kata dan kurang-kurangnya Terima kasih Terima kasih